Para siswa, kita lanjutkan berikutnya jenis transformasi yang kedua. Kalau yang pertama yang lalu translasi, sekarang yang kedua refleksi atau pencerminan. Nah, pencerminan ini contoh. Lihat gambar ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Semula ada tanda bintang 1. Bintang 1 itu warni hitam ya. Dicerminkan. Dicerminkan terhadap cermin sumbu X. Jadi terhadap cerminnya sumbu X. Maka hasilnya ialah gambar bintang 2. Betul? Kan cerminnya sumbu X. Yang penting jarak benda kecermin sama dengan jarak bayangan kecermin. Jadi kalau ini D jaraknya, maka di sini jaraknya juga D. Gitu ya. Terus. Sekarang, pencerminan terhadap sumbu Y. Semula bintang 1. Dicerminkan pada sumbu Y menjadi bintang 2. Ya, karena cerminnya sumbu Y. Dan jaraknya sama. Katakan jaraknya ini C. Ini juga C. Jadi jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin. Begitu ya. Jadi yang semula pada gambar bintang yang hitam. Sekarang dicerminkan refleksi menjadi gambar bintang yang warna merah. Jadi bintang 1, eh, bintang hitam, nomor 1, berubah menjadi bintang merah, nomor 2. Berubah, siapa lagi? Terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Tadinya bintang hitam, nomor 1, berubah menjadi bintang merah, nomor 3. Begitu ya. Nah, itu jika terhadap gambar ya. Sekarang bagiannya refleksi kalau dihubungkan dengan koordinat, anak-anak. Koordinatnya. Kalau semula titik A, X, Y, direfleksi terhadap sumbu X, maka koordinatnya berubah menjadi X, Min Y. Jadi berbalik tanda. Yang Y-nya berbalik tanda ya. Kenapa? Itu bisa dilihat dari gambarnya tadi. Lihat gambarnya. Dari 1 ke 2 ini kan, X-nya tetap. Jadi bintang hitam dan bintang merah 2 ini, X-nya tetap. Apsisnya tetap. Tapi koordinatnya berbalik tanda. Tadinya Y, sekarang Min Y. Gitu ya. Maka, ini tadi. Jadi, pada sumbu X itu hasilnya adalah X, Min Y. Nah, dengan cara yang sama, lihat gambar. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka apa yang tetap? Yang tetap Y-nya, X-nya berbalik tanda. Kalau Min jadi plus, kalau plus jadi Min. Jadi kalau yang tadi, pada sumbu X itu, yang berubah tanda Y-nya, ordinatnya, sekarang yang berubah tanda absisnya, X-nya. Begini ya. Nah, supaya lebih jelas, kita buat contoh soal. Dengan koordinat ya. Tentukan koordinat titik bayangan. Dari titik A, semula Min 7,4. Jika dicerminkan A terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu X dulu ya. Gimana rumusnya? Sumbu X itu rumusnya, X-nya tetap, Y-nya berbalik tanda. Jadi, X-nya tetap, berarti tetap Min 7. Terus, Y-nya berbalik tanda. Tadinya 4 menjadi Min 4. Sekarang terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, X-nya berbalik tanda. Tadinya Min 7, sekarang menjadi plus 7. Y-nya tetap, 4 menjadi 4. Begitu ya. Ini kalau contoh dalam koordinat. Baiklah, sampai di sini. Baiklah, sampai di sini.